Doa pagi, mohon kekuatan iman dalam menghadapi persoalan sehari-hari. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus sumber kekuatan, kusambut hangatnya mentari pagi dengan sukacita dan harapan yang memancar di hatiku. Tuhan Yesus, aku ingin melintasi perjalanan hidup ini bersamamu, terlebih agar kekuatan imanku senantiasa terjaga dalam rengkuhanmu. Tuhan Yesus, kiranya kasih setiamu menguatkan imanku dalam menghadapi persoalan sehari-hari. Tuhan Yesus, tidak mudah bagiku menghadapi persoalan yang hilir mudik dalam keseharianku. Tuhan Yesus, jangan sampai kondisi yang tidak nyaman mengikis iman dan harapanku. Ku mohon kekuatan iman dalam menghadapi berbagai kerumitan hidup yang ku alami sehari-hari. Tuhan Yesus, ku mohon bimbinganmu agar senantiasa ada jalan keluar atas setiap persoalan yang aku hadapi. Tuhan Yesus, kiranya nubuat Nabi Yesaya menguatkan dan meneguhkan imanku. Tetapi, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dalam kekuatan sayapnya. Tuhan Yesus, kiranya semangat dan harapanku tidak pernah padam dalam menghadapi gelombang kehidupan. Tuhan Yesus, semoga aku sanggup mensyukuri setiap persoalan yang muncul sehari-hari. Karena senantiasa ada hikmah yang menyertai. Kiranya melalui persoalan, imanku justru ditempa menjadi kuat. Tuhan Yesus, aku yakin pertolonganmu akan datang tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus, berilah keyakinan kepadaku bahwa melalui persoalan sehari-hari, engkau justru menempa imanku menjadi kuat dan tangguh. Di dalam namamu yang kudus, selalu ada jalan untuk mengatasi setiap persoalan dan kesulitan. Karena engkau sungguh Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, aku serahkan segala persoalan dalam kuasamu. Tuhan Yesus, semoga dari hari ke hari imanku semakin kuat dan tangguh menghadapi kempuran persoalan dan pencobaan yang ku alami. Semoga aku tidak gentar menghadapi setiap persoalan, karena imanku telah mengakar. Tuhan Yesus, di dalam engkau, kiranya imanku tidak akan goyah, meski aku digulung oleh badai persoalan. Tuhan Yesus, semoga pesanmu melalui Nabi Yiremiah menjadi peneguhan bagiku. Sebab, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat, kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi, bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, Ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung kerja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal perciarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Dustinus Juwadi, F.I.C. Sampai jumpa di video selanjutnya.